Setelah bertahun-tahun mengabdi dengan jiwa kursah yang pertama begitu dalam, saya harus mencuba keadilan dengan cara yang tidak akan pernah saya lakukan kepada siapapun. Kekan-kekan yang saya amati, jika Anda memperhatikan, jika Anda tidak lupa dan seterusnya, bahwa di dalam pemimpinan saya, dan setelah pemimpinan KPK mendukti asas-asas tugas pokok pelaksanaan tugas KPK. Bahwa itu demi kepasangan hukum, mendukti keadilan, proposalitas, transparan, dan akuntabel, dan tidak pernah meninggalkan kehormatan terhadap asasi manusia. Hak atas kemanusiaan dan kepasangan hukum teruslah KPK jadar. Dan dikandung oleh KPK, serta terus diberikan. Itulah kompeten saya kepada negeri ini. Saya sangat terbuka atas kebebasan, interpretasi, dan eksplasi penyiaran informasi. Saya juga memahami respon pabrik. Semoga seluruh masyarakat manusia selalu bisa bangkit. Dari titik nadir hidupnya masing-masing. Terutama ketika pengabdian dan korsahnya diuji sebagai aparat penegah hukum. Saya menyatakan di setiap kesempatan, bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap-iwap dan garantifikasi kepada siapapun. Kemarin pada tanggal 16 November 2003, adalah hari di mana saya telah mematikan negeri kepada negeri ini selama 40 tahun. 40 tahun pengabdian saya saya habiskan. Hidup saya lakukan untuk pengabdian kepada bahasa negara. Hingga terakhir sebagai proyelawan polo dengan pangkat Komisaris Jendal Polisi. Saya tentu bertanya kepada diri saya. 40 tahun lama nolong di lembaga kepolisian negara Indonesia. Tetapi kemarin saya harus bertanya kepada diri saya. Apakah benar saya pernah selama itu mengabdik di sana? Dan mengapa makas besar itu terasa asing dari saya? Itulah yang berjudul pada batin saya di tanggal 16 November 2023. Saya bermaksud menyampaikan bahwa perasaan ketidakadalam itu ada dirasakan. Dan ada benar adanya. Untuk itu saya perlu sampaikan beberapa hal sebab berikut. Pertama, saya mengikuti proses pemeriksaan pada tanggal 16 November 2003. Karena saya sadar, saya harus taruh hukum. Rekan-rekan pahami bahwa kami dipanggil untuk diminta keterangan pada tanggal 8 November 2023. Tetapi di dalam waktu yang sama, saya juga harus melaksanakan tugas-tugas saya sebagai Ketua KPK. Hadir di tengah masyarakat EP Sentrum Pemberantasan Korupsi dari wilayah barat, yaitu Aceh. Sehingga saya harus berangkat ke Aceh. Itulah sejatinya bukan dengan upaya mangkir. Tetapi itu adalah menyesuaikan berdasarkan pada agenda kerja lembaga KPK. Semua bersifat informatif dan semua dilakukan secara komunikatif. Tidak pernah ada jeda antara komunikasi dan informasi. Karena sesungguhnya staf Biro Hukum dan Kursuk terus membangun komunikasi dengan para pihak penyidik. Yang kedua, saya hadir dan menuntaskannya, tetapi saya sungguh dikagetkan. Mengapa kendaraan pribadi saya, saya tidak tahu keberadaannya. Dan saya melihat, tidak saya temukan kendaraan tersebut. Sehingga seseorang menyampaikan kepada saya untuk meminjamkan mobil pribadinya kepada saya dan mengantar saya keluar dari tempat. Karena sesungguhnya saya ditunggu dalam kegiatan penting untuk menyelesaikan persoalan di KPK. Karena rekan-rekan paham bahwa pada hari itu KPK telah melakukan tantangan terhadap oknum dari pihak Kejaksaan Republik Indonesia. Jamwas dan Direktur Penyidikan telah hadir di KPK sampai sore hari. Saya kembali ke kantor untuk menemui rekan-rekan sejawat saya sesama aparat penegak hukum dari Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga, padahal saya telah, saya telah melaksanakan kewajiban dan memenuhi kebutuhan penyidik. Termasuk juga telah memberikan keterangan sebagai saksi. Sebagaimana apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa juga yang saya alami, dan apa yang saya ketahui sendiri. Telah dikatakan dan telah saya sampaikan selengkap-lengkapnya. Termasuk juga memenuhi permintaan penyidik terkait dengan permintaan dokumen LHKPN saya telah juga sasarakan kepada penyidik melalui biar hukum. Kempat, saya dalam status sebagai warga negara Indonesia, sungguh berharap seluruh proses pemerisaan dilakukan dengan prinsip sebagaimana hukum yang berlaku. Tentulah kita menunggu keadilan. Tentulah juga kita berharap kepada seluruh anak bangsa untuk mengikuti dan mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Kelima, saya paham rekan-rekan media menunggu saat itu. Saya sadar rekan-rekan menunggu. Dengan kesadaran bahwa saya adalah pejabat publik, tetapi juga saya sebagai manusia, terkadang saya butuh waktu untuk jeda. Terutama di situasi yang begitu, saya anggap situasi abnormal yang tidak bisa saya jelaskan saat ini. Apalagi sehari sebelumnya, saya tidak tidur karena menangani tanda pedana korupsi terkait dengan pejabat Bupati Sorong. Rekan-rekan saya dari awal, saya sampaikan kepada rekan-rekan, bahwa itulah pengabdian kita sebagai anak bangsa. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, saya, Filip Bahuri, tidak pernah, tidak ada di KPK. Saya selalu hadir di KPK setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 17.00. sesuai dengan aturan jam kerja pegawai KPK. Dan lebih sering sampai malam hari. Dan tidak jarang bernasib seperti rekan-rekan wartawan yang berada di sini hingga waktu subuh. Seperti saat tangkap tangan pejabat Bupati Sorong, tanggal 13, 14, dan 15, 2023. Saya prinsipnya dan kita semua sama-sama mendukung bahwa peristiwa hukum haruslah terang-benerang. Itulah cara pandang saya yang saya dapatkan dari seluruh dosen saya, guru saya, para pakar hukum. Dan saya harus diposisikan sebagai penegak hukum. Dan selalu melihat bahwa cara kerja hukum itu secara terang-benerang. Di mana penegak hukum juga harus menghormati asas-asas penegak hukum. Dan tidak boleh terjadi pelanggaran hukum itu sendiri. Kedelapan, saya juga ingin menyampaikan secara langsung bahwa saya telah mengikuti seluruh proses hukum yang berlangsung. Saya tidak peduli bahwa saya perlawan Komisar Jenderal Polisi ataupun saya sebagai pimpinan lembaga negara Komisi Pemasuk Korupsi saya pertaruhkan untuk menyebut keadilan. Rekan-rekan yang sehormati dan sekenap anak bangsa dimanapun berada. Seluruh rangkaian yang telah dilalui perlu saya sampaikan sebagai berikut. Kami menerima pemerintah pada tanggal ulangi, pada tanggal 9 Oktober 2003 penyidik kepolisian daerah Republik Metropolitan Jakarta Raya menerbitkan surat penyidikan dengan nomor SP Sidik 6715 garis miring 10 Romawi garis miring res titik 3 titik 3 garis miring 2023 garis miring dead crimsus untuk melakukan penyidikan dugaan tidak penyidikan komisi berupa pemerasan, garantifikasi ataupun penerbangan ahliya yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggahan negara. Bapak-Ibu-ibu sekalian yang saya hormati saya telah mengikuti dan telah dimintakan keterangan pada tanggal 24 Oktober 2003 dan kedua pada tanggal 16 November 2023 Pada pemerisaan tanggal 24 Oktober 2023 saya membawa segenap dan sejumlah dokumen terkait dengan kegiatan rapat koordinasi dengan kementerian terkait pada tanggal 2 Maret 2022 dengan bahasan penyampaian hasil kajian KPK terutamanya terkait kajian importasi hortikultura dan paperstock yang saat itu dihadiri secara zoom oleh Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan Kepala Bolok tetapi dokumen tersebut tidak dilakukan penyampaian pada tanggal 26 Oktober 2003 penyedik penyedik melakukan pengelidahan ke rumah saya di Bekasi, Pila Galaksi yang dilaksanakan sejak pukul 11.00 sampai 15.35 WIB, berita acara pengelidahan dengan hasil tidak ada barang bukti yang ditemukan di saat pengelidahan disaksikan oleh sejumlah pihak termasuk ketua RT setempat dan juga kami menerima surat izin pengelidahan yang saat itu tertuju dengan untuk 5 rumah sedangkan 3 rumah lain alamatnya salah dan bukan rumah saya rekan-rekan pasti mengikuti ada 3 rumah yang menjadi suratan dianggap rumah Firly padahal itu bukan rumah Firly Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati tentulah para pihak yang memiliki rumah menyampaikan keberatan kepada saya dan kepada yang melakukan pengelidahan sampai hari ini pun yang bersangkutan juga merasa tidak nyaman sedangkan kelima sedangkan kegiatan gelidah di rumah sewa saya di Kartan Negara nomor 46 Jakarta Selatan ada 3 barang bukti yang disita ulangi ada 3 barang yang disita berupa kunci gembok dan juga keyless kunci mobil dan selama menjalin pemeriksaan dan sampai hari ini barang yang disita saya tidak pernah melihat dan tidak pernah ditunjukkan kepada saya selanjutnya saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa permintaan penyidik atas penyerahan LHKPN saya telah saya serahkan melalui beluh hukum sampai hari ini saya mendapatkan informasi dari pengacara saya bahwa sampai saat ini sudah lebih dari 100 orang yang sudah dimintain keterangan sebagai saksi termasuk juga kurang lebih 20 pegawai KPK yang telah dimintain keterangan dan juga ada beberapa ahli yang juga dimintain keterangan tentulah juga KPK telah menyerahkan beberapa dokumen yang dimintakan oleh penyidik Polramitur Jaya dan itu pun sudah diberikan saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua dan sekedap anak bangsa yang saya hormati ini adalah session saya menganggap bahwa korupator melakukan perlawanan dan serangan balik kepada KPK kepada para pihak yang melakukan pemberantasan korupsi yang pernah saya sampaikan dan tentulah kita kenal dengan sebutan when the corruptor strike back walaupun demikian KPK tidak akan pernah lelah dan menyerah dan meragam membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi kami segenap insan KPK sudah mewakapkan diri kami untuk pembebasan korupsi dari republik ini bagi saya pribadi saya tidak pernah merasa kecewa kepada siapapun juga termasuk saya juga tidak pernah kecewa kepada negara karena pada prinsipnya negara ini membutuhkan pengabdian terbaik seluruh anak bangsa dan seluruh penegak hukum untuk tidak mundur dari sebuah hadapan tentang kebatilan terutama menghadapi serangan balik para koruptor spirit dekop dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah kita bangun bersama Polri bersama Kejaksaan Republik Indonesia bersama Makam Agung Makam Akintusisi dan segenap aparat penegak hukum serta seluruh elemen anak bangsa juga akan terus dijalankan oleh KPK di dalam upaya membersihkan negeri ini dari praktek perkorupsi dengan segala proses apapun dan sikonya apapun kita ingat bahwa the business risk is not taking in the risk KPK berani melalui siku dan membersihkan negeri ini dari praktek korupsi selanjutnya saya berharap kepada semua kita semua ada bangsa untuk terus mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung karena sesungguhnya kita sama-sama mengharapkan keadilan yang sesungguhnya melalui forum ini kesempatan ini saya menyampaikan jangan pernah menunda keadilan karena menunda keadilan sejatinya adalah ketidakadilan itu sendiri keadilan sungguh nanti oleh seluruh rakyat Indonesia dan saya juga menyampaikan pada kesempatan ini untuk teruslah kita mengawal dan menghormati asas-asas penegak hukum diantaranya kita menyungguh tinggi asas pradugah tak bersalah kita pun menyungguh tinggi kehormatan terhadap asasi manusia mari bersama KPK untuk mengawal republik ini dari praktek-praktek korupsi dan tentulah kita harus mentaskan karena begitu banyak perkara korupsi yang masih banyak dan menumpu terutama kasus-kasus besar korupsi yang menunggu dan masih harus kita selesaikan saya dan pimpinan KPK beserta segenap insan KPK akan terus bekerja untuk bangsa saya kira di akhir pernyataan saya saya menyampaikan permohonan untuk kita segenap anak bangsa mengabdi untuk negeri membebaskan NKRI dari praktek-praktek korupsi demikianlah yang saya ingin sampaikan dan setelah ini saya akan menghadiri undangan kalau diberkasi dari Dewan Pengawas pada pukul 10.00 dan tentulah saya tidak bisa menyampaikan nanti apa yang saya sampaikan kepada Dewan Pengawas karena pada prinsipnya sesuai dengan peraturan Dewas bahwa apa yang disampaikan di Dewas merupakan sesuatu bersifat tertutup sampai di saatnya nanti Dewas akan menyampaikan hasilnya terima kasih saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi 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 om terima kasih ya baik terima kasih Pak Pilih Bahuri Pak Ketua KPK yang sudah memberikan penjelasannya dan kami berharap apa yang sudah dijelaskan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sejak kemarin perlu untuk mendapatkan informasi dimaksud terima kasih Pak kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh